Kehambilan 9 minggu, ini pemeriksaan rutin yang kita lakukan saat pasien kontrol kedua. Jangan lupa selalu mendengarkan detak jantung janin. Selalu ya, saat kita mulai melakukan pemeriksaan, pastikan bahwa janin yang kita amati itu masih hidup atau viable ya. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan pemeriksaan, ternyata detak jantungnya tidak diperiksa. Jadi setiap pemeriksaan, pastikan bahwa saat kita melakukan pemeriksaan itu detakan jantung kita sudah dengar dan kita sudah amati. Seringkali banyak kasus dilakukan pemeriksaan, tapi dokternya tidak mau mendengarkan detak jantungnya. Pemeriksaan detak jantung itu sederhana itu bisa kita lakukan dengan teknologi Doppler pada USG. Seperti pada hamil ini kan usianya 9 minggu, kadang kita sudah bisa melihat pergerakan janin, ya didengarkanlah detak-detak jantungnya si janin ini. Kita sudah bisa melihat tampilan kaki dan tangan yang masih baru tunas, ya. Plasenta minggu ini belum muncul. Jadi tali pusat langsung terhubung ke dinding rahim si ibu, ke janinnya. Nanti placenta itu baru sekitar minggu ke sebelas ke atas, ke sebelas-dua belas itu baru muncul dia. Nah ini janin tampak berada dalam kantung kehamilan, dibungkus oleh selaput amnion atau selaput ketuban. Jadi tampilan janin kalau minggu ke sembilan ya masih kecil, seperti kepompong begini, tapi kadang dia sudah ada gerakan-gerakan yang terbatas. Penting diamati bentuk kantungnya ya, jangan ada perdarahan atau ada bentukannya abnormal. Nah ini aliran darah si janin sudah kita bisa lihat dengan jelas. Jadi berada di dalam rongga rahim, dalam kantung kehamilan. Nah dibungkus oleh selaput yang mengelilingi yang bunder itu, selaput tipis itu adalah selaput ketubannya bayi. Ya ini minggu ke sembilan, sudah jelas terlihat. Ya kita bisa amati kondisi janin keseluruhannya. Jadi mau kita melakukan pemeriksaan WSG abdomen ya bisa. WSG transvaginal ya bisa. Ya yang penting kita bisa melakukan pemeriksaan itu dengan benar dan teliti. Jadi bukan masalah WSG 3 dimensi atau 4 dimensi ya. Yang penting saat pemeriksaan, minggunya ketahuan diukur dengan benar, tetap jantungnya dilihat ya.